Selamat datang kembali di Pojok Seram Hari ini aku akan menceritakan film Thailand yang berjudul Hamtut Skull Ayo kita mulai Selalu ada kisah yang dilarang untuk diceritakan Kepada siapapun di sekolahan Atau para murid akan takut untuk bersekolah Suatu hari bu guru menugaskan para murid Untuk mencari buku yang berjudul Kuncong Kunpain di perpustakaan Dan membuat laporan tentang buku tersebut Selagi bu guru ngomong Si anak tenggil yang bernama Ai ini sedang asik tidur Sehingga dia telat tahu dan semua buku tersebut sudah tidak ada Penjaga perpustakaan menyuruhnya untuk mencari dirak buku Yang mungkin ada yang nyempil Karena beberapa murid kadang meletakkannya tanpa laporan Ai berjalan mengelilingi rak Dan sekilas ada siswi lain yang berdiri di sana Jalan sana sini akhirnya dia bertemu dengan gadis tadi Yang sedang memegang buku yang dimaksud Ai memberanikan diri untuk meminjam dari gadis itu Dan berjanji akan mengembalikannya besok Besoknya hati Ai begitu berbunga-bunga Yang bermaksud ingin bertemu lagi dengan gadis kemarin Tapi anehnya sudah berkeliling kemana-mana Gadis itu tidak ditemukan Yang ada para begundal yang rada gak penting ini Akhirnya dia pun mengembalikan buku itu kepada penjaga perpustakaan Dan setelah dicek buku itu harusnya sudah lama hilang Peminjam terakhir penama Duang Jai Di kelas 2530 Ai lalu memeriksa buku tahunan Dan di sana terlihat wajah Duang Jai yang entah kenapa dicoret Ada pula tulisan Semoga Duang Jai beristirahat dengan tenang Mengetahui cerita tentang Duang Jai Ai menceritakan kembali Kepada teman-teman kelasnya Inilah kisah Duang Jai yang sudah berlalu 50 tahun yang lalu Duang Jai adalah siswi berprestasi dalam segala hal Selain itu dia dikenal cantik dan sopan di kalangan guru Yang otomatis menjadi siswi favorit Kecantikan dan kepintarannya itu membuat siswi lainnya cemburu Dan mulai bergosip miring tentangnya Suatu hari wajahnya mulai berjerawat yang semakin hari semakin banyak Yang membuat siswi lainnya merasa senang Mereka juga menaburkan bubu gatal di wajahnya Yang membuat Duang Jai menggaruk sampai luka Jerawat di wajahnya menyebar dengan cepat Sampai dia harus menutupi dengan masker dan poninya Para siswi sengaja mengerjainya Dengan menggambar wajahnya di buku yang menyerupai setan Karena sudah tidak tahan Dia lalu bersembunyi di perpustakaan Dan besoknya Duang Jai pun memutuskan Untuk mengakhiri hidup Sebelumnya Ai sempat pergi ke perpustakaan Yang akhirnya dia bertemu juga dengan Duang Jai Ai tersipu-sipu yang bertanya Kemana aja Duang Jai? Aku mencarimu Duang Jai menurunkan buku yang dibacanya Dan yang terlihat kali ini bukan lagi gadis cantik Melainkan hantu berwajah datar Sedikit demi sedikit Kedua matanya muncul dan jatuh ke lantai Sejak itulah Ai tidak lagi ingin menginjakan kaki ke perpustakaan Tapi satu hal yang pasti Duang Jai memilih siswa tampan Untuk menampakkan diri menurut Ai Yang membuat teman-temannya mau muntah Di perpustakaan sendiri Bapak penjaga memeriksa ruangan sebelum perpustakaan ditutup Dia melihat seorang siswi dan memberitahu bahwa perpustakaan akan ditutup dalam 2 menit Tapi si bapak malah kabur setelah melihat wajahnya Cerita kedua masih di sekolahan yang sama 20 menit sebelumnya guru mengumumkan kenaikan kelas dan tahun ajaran baru Tapi beberapa begundal ini malah memilih untuk kumpul di kelas Ai merasa bosan dan menyuruh temannya yang bernama Yud menemukan seorang korban untuk diceritakan kisah hantu Lama dia berkeliling dan akhirnya menemukan seorang anak laki-laki yang sekaligus dijadikan pembantu Untuk membawakan jajanan mereka yang segamreng Di depan kelas tadi Yud meminta anak itu untuk menunggu di luar Dan dia yang akan masuk duluan tapi anehnya Yud tidak menemukan teman-temannya Pintu bergerak sendiri yang membuatnya kaget Yud sudah ketakutan dan ingin keluar tapi pintu terkunci Semua itu ternyata hanyalah candaan Atas perintah Ai anak itu dibawa masuk dan memperkenalkan diri yang bernama Don Ai menertawai Don yang katanya anak baru tapi penampilannya terlihat tua Teman-temannya menyambung yang katanya sama seperti Ai dan tertawa puas Cerita hantu pun dimulai Dikatakan sekolah tidak hanya mempunyai murid hantu tapi juga guru hantu Ada tangan hitam yang selalu mengganggu para murid yang sedang latihan tari Dengan menghentikan musik Tidak hanya itu dia juga memegang pundak salah seorang siswi secara tiba-tiba Setelah itu dia mematikan kembali musik yang sukses membuat kedua muridnya ketakutan Sebelum meninggal guru ini adalah guru cantik yang dipanggil Bu Sang Dao Tak hanya murid-murid yang suka padanya tapi guru lain pun sampai salah tingkah Bu Sang Dao ini mengajar segala sesuatu yang berhubungan dengan seni tradisional Thailand Suatu hari ada setangkai bunga di atas meja Bu Sang Dao juga sepucuk surat Para murid pembuat onarnya ini mengintip yang mencurigai ada yang menyukainya secara diam-diam Suatu hari Bu Sang Dao sampai larut malam dan membereskan semua kerjaannya Dan ketika dia sudah mau pulang Entah apa yang dilihat di luar kelas yang membuatnya berteriak histeris Karena kejadian itu dia menjadi berubah menjadi seperti orang lain Dari wanita berpenampilan sederhana dan cantik menjadi wanita dengan makeup tebal Anak-anak tidak menyukai penampilan barunya ditambah dia juga menjadi galak dan tegas Suatu hari di saat Bu Sang Dao sedang mengajar dia tiba-tiba menangis yang sama sekali tidak bisa mengontrol perasaannya Itu kali pertamanya para murid melihat dia menangis dan ke depannya matanya selalu merah karena terus-terusan menangis Di saat kelas sudah dibubarkan dia akan masih di ruangannya dan terlihat mencemaskan sesuatu Besoknya Bu Guru sudah ditemukan mengakhiri hidup di kelas dan rumor tentang hantu Bu Guru pun sering terdengar Beberapa siswa mengaku melihat hantu Bu Guru yang masih berada di kelas Setelah itu ada lagi pengganti Bu Sang Dao yang bernama Jongrak Sekilas penampilannya sama tapi wajahnya sangat berbeda yang dibilang anak-anak Kecantikan yang sangat aneh Baru mengenalkan diri saja anak-anak sudah menertawainya Tapi Bu Jongrak ini dipercaya mempunyai ilmu supranatural Sewaktu di kelas adalah hal yang biasa di mana guru memperkenalkan makanan tradisional kepada murid-murid Di saat jam mata pelajaran seni budaya Tapi makanan yang disajikan ini sangat menjijikan Sontak anak-anak langsung kabur dan takut Bu Songrak mengejar anak-anak dan di luar sana Dia seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata dan berkomunikasi dengan mereka Sejak hari itu dia tidak lagi tampak di sekolahan dan ngomong-ngomong Lokasi di mana Bu Guru Sang Dao mengakhiri hidup itu tak lain adalah tempat di mana mereka berada sekarang Pop berkata dia juga mengetahui cerita lainnya tentang petugas kebersihan sekolah Diketahui petugas itu tidak pernah berbicara kepada orang-orang Dan hanya berbicara kepada anjing peliharaannya Koh ini dulunya adalah murid di sekolahan dan orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan Dia lalu diadopsi oleh kepala sekolah dan setelah lulus Koh bekerja di sekolahan sebagai tukang bersih-bersih Kesehariannya dihabiskan untuk bekerja dan bersama anjingnya yang bernama Dong Dikatakan anjingnya ini bukan sembarangan anjing Dia bisa melihat hantu tapi takut juga dengan hantu Dulu Bu Sang Dao sangat baik kepadanya dan selalu memberikan makanan Setelah kematian Bu Guru dia sangat sedih dan menangis setiap hari Koh juga selalu curhat ke anjingnya dan menyesali kenapa selama ini tidak mengungkapkan rasa cintanya kepada Bu Guru Di kelas itu Dong tiba-tiba menggonggong dan terlihat ada bayangan yang pelan-pelan berjalan ke arahnya Dong pun langsung berlari pergi melihat penampakan hantu Bu Guru yang disusul oleh Koh Malamnya seperti biasa Koh mengelilingi gedung sekolah untuk pemeriksaan rutin Dia lalu mendengar suara yang datang dari sebuah kelas dan langsung memeriksa ke sana Sekilas ada kaki yang tergantung yang ternyata hantu ibu Sang Dao Koh merasa takut dan ingin menyalakan lampu tapi dia malah tidak sengaja menyalakan kipas Gerakan kipas itu memutuskan tali dan hantu itu terjatuh ke lantai Koh dan Dong pun langsung berlari pulang ke kosan Sesampainya di kosan, Dong yang kena semprot karena lari lebih cepat dari Koh Setelah mandi, Koh berdoa dan tetap hitung duit dulu sebelum tidur Di luar sana, anjing terdengar melolong bahkan Dong pun ketakutan yang masuk ke dalam selimut Koh Koh sendiri tidak mempermasalahkan itu dan lanjut tidur Tapi anjing di luar semakin memperpanjang lolongan Setelah itu terdengar suara perempuan yang memanggil Koh Dia berbicara dengan Dong dan berpikir, Dong anjing pintar yang bisa menjawab Ketika selimut dibuka, yang ada di dalam itu ternyata hantu bu guru yang berwujud menakutkan Anak-anak ini masih mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian bu Sang Dao Dan menurut gosip-gosip yang beredar, kepala sekolah lah yang menjadi tersangka utama Setelah kematian bu guru, katanya kepala sekolah yang bernama Tert ini lebih banyak murung dan gak konsen Banyak yang bersaksi melihat dia yang menangis di ruangannya Pertanyaannya sekarang, kalau memang naksir kenapa tidak diutarakan saja dari dulu Ai sudah melebihi mak-mak kompleks perumahan yang tahu segala gosip Dia berkata, ada sebuah cerita yang terjadi sebelum bu Sang Dao pindah ke sekolah mereka Jadi, ada seorang guru yang bernama bu Porn yang naksir kepada Pak Tert Dan selalu memberikan makanan kepadanya Suatu hari, bu Porn bertemu dengan seorang perempuan yang katanya ingin bertemu dengan Pak Tert Bu guru yang sedang berbunga-bunga ini malah curhat yang katanya akan ke pesta pernikahan bersama Pak Tert Perempuan yang menunggunya tadi bertanya apakah mereka berpacaran dan dijawab baru PDKT Tak berapa lama, Tert keluar dan bu Porn langsung memberitahunya ada orang yang ingin menemuinya Yang ternyata sudah menghilang Besoknya, perempuan itu ada lagi dan beralasan kemarin itu dia pergi Karena belum siap bertemu langsung dengan Tert Perempuan itu lalu mengaku adalah pacar Tert yang membuat bu Porn langsung shock Tapi tetap ingin mendengar cerita tentang mereka Katanya mereka sudah menjadi sepasang kekasih dari zaman cinta monyet Yaitu zaman-zaman SMP dulu Ini sungguh mengecewakan untuk bu Porn yang menganggap selama ini Pak Tert terlihat sopan, baik dan pemalu Ternyata selama ini dia hanya malu-malu kucing padahal anjing Lanjut lagi tapi tunggu dulu Bu Porn sedikit ingin tahu kenapa mulut si perempuan ini terkesan aneh Yang kalau bicara seperti ingin menutupi giginya Jawabannya adalah semua gigi-giginya rontok karena kesilakan Jadi itulah kenapa dia agak malu Nah lanjutannya Setelah selesai SMA, kepala sekolah pindah dan bersekolah di Bangkok Tapi mereka berjanji akan mencintai satu sama lain selamanya apapun yang terjadi Tapi belum juga selesai ngomong, bu Porn sudah emosi dan menyumpahi Tert Bu Guru berkata akan membantunya sekarang Tapi perempuan ini menjawab dia tidak ingin menghancurkan karir Tert Karena sesungguhnya dia pun sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan Lihatlah sekarang, darah yang bercucuran ini Bagaimana bisa aku menikah dengannya? Seketika perempuan itu berubah jauh lebih menakutkan daripada gaya bicaranya yang aneh tadi Bu Porn lalu ditemukan pingsan di depan ruangan kepala sekolah Dan mereka segera membawanya ke rumah sakit Setelah sadar, dia pun mengajukan resign Tert sendiri tidak pernah melihat sosok hantu pacarnya dulu Tapi katanya dia akan menampakkan diri jika Tert suka dengan seseorang Ataupun seseorang menyukainya karena itulah Tert memutuskan untuk menjadi perjaka ting-ting selamanya Suatu malam, Tert ingin sekali bertemu pacarnya yang bernama Yupin Karena dia merasa sangat tidak adil Dimana orang-orang bisa melihatnya kecuali dia Tert pun berencana melakukan sebuah ritual untuk bertemu hantu dari sebuah buku Yang pertama disarankan harus memakai pakaian alam arhum Tapi dipikirannya akan sangat menyeramkan jika itu dilakukan Yang kedua gunakan geta bening dari mait orang yang meninggal secara tidak wajar Ini juga menakutkan Ketiga tidurlah di peti mati Dan keempat lihatlah melalui selangkangan kaki secara terbalik Selanjutnya gosok matamu dengan abu dan minyak dari kuburan seperti orang ini Bukannya abu malah kotoran anjing yang keoles ke mata Berikutnya oles air mata anjing ke mata Dan ini sepertinya jauh lebih mudah Dia pun meminjam anjing Koh Sebelum mengambil air mata Dong Terlebih dahulu dia curhat soal Yupin Seakan mengerti omongan Dong pun meneteskan air mata Yang langsung ditampung Tert Tert mengusap matanya sambil memanggil nama Yupin Yang dilihatnya pertama kali bukanlah Yupin Melainkan hantu lain yang justru membuatnya takut dan kabur Di luar ada lagi hantu yang duduk di atas dinding dan hantu lainnya Di ruang seni ada pula hantu penari yang asik menari dengan pakaian tradisional Thailand Penglihatan demi penglihatan terjadi yang semakin membuat Tert bakut Dan sejak itulah dia berjalan tunduk karena takut akan melihat para hantu Cerita berikutnya datang dari Pon Sewaktu dia kelas 4 SD Kelasnya itu bersebelahan dengan sebuah rumah yang dilengkapi kebun mangga Mereka memproduksi banyak mangga tapi tidak seorang pun yang berani nyolong Rumor berkata wanita pemilik rumah itu seorang raksasa yang memakan hati anak-anak Suatu hari teman Pon membawa saus asam manis tanpa mangga Maksud anak-anak mangganya bisa dipetik di sebelah tapi siapa yang berani Karena tergiur dengan rasa saus yang enak Pon pun memberanikan diri memanjat pohon Di atas sana dia melihat ke rumah wanita itu yang pintunya tiba-tiba terbuka Wanita itu sedang makan ayam mentah dan juga melihat ke arahnya Dia lalu turun dan berjalan ke arah Pon yang membuat anak itu segera kabur Sejak hari itu Pon takut jika perempuan itu akan muncul di kelas suatu hari Dan tidak berani lagi duduk di samping jendela Ataupun membuka jendela walaupun cuaca sedang panas Pon menceritakan pengalaman itu dengan teman-temannya sampai guru datang Semua jendela ditutup rapat dengan alasan ada bau yang tidak sedap dari luar Setelah kelas selesai anak-anak disuruh membersihkan kelas Dan diharuskan membuka semua jendela Baru dibuka perempuan itu sudah di sana dan melambaikan tangan kepada Pon yang membuatnya takut Anehnya perempuan itu sudah tidak ada di saat guru dan yang lainnya melihat ke sana Gosip tentang perempuan raksasa itu sebenarnya agak meresahkan Dan kedua polisi yang menangani kasus ini juga tidak pernah mendapatkan jawaban Apalagi memecahkan masalah Yang ada, investigasi tiada akhir Beberapa penduduk melaporkan sering kehilangan anak ayam mereka sampai ratusan ekor Kedua polisi ini pun mampir ke rumah tersebut Dari celah pintu mereka melihat wanita yang dibilang raksasa Padahal hanya gemuk tapi tidak merespon panggilan Karena itu mereka pun menyelinap dari samping dan menemukan bangkai anak ayam yang berserahkan di tanah Respon mereka kala itu hanya menganggap ini salah satu contoh pemborosan makanan Mereka berkeliling dan tidak menemukan wanita itu Lalu memutuskan untuk pulang Besoknya mereka datang lagi dan yang membukakan pintu adalah pria gak jelas ini Pak Paul dipersilakan masuk dan disuguhi minuman rasa jempol Pria ini mengaku bernama Rayap dan berkata tinggal bersama ibunya di rumah itu Jadi ngomong-ngomong dimanakah sang ibu ternyata sudah almarhum Ibu dan anak sama-sama PA Singkat cerita polisi mengunggapkan maksud kedatangan mereka yang ingin memeriksa rumah Karena mendapatkan laporan dari warga Dari belakang tiba-tiba ada si mama yang menepuk pundak salah satu polisi Dan anaknya langsung kabur Tak ingin ketinggalan kedua polisi itu pun ikutan kabur Apalagi melihat si mak yang menjilat bibir seakan menemukan mangsa Mereka lalu bersembunyi di tong penyimpanan air bersama Tapi siapa sangka si mama juga ada di dalam Sekarang giliran anak pungut ini yang bercerita setelah ditanyai oleh preman celik I berkata jika ceritanya serap maka dia akan diangkat menjadi anggota grup Tapi jika tidak maka dia akan tahu konsekuensinya Diceritakan tentang seorang siswa yang pendiam dan pemalu yang selalu mendapatkan bulian di sekolah Walaupun begitu dia lebih memilih tetap pergi ke sekolahan ketimbang di rumah Karena orang tuanya yang bertengkar setiap hari Pulang sekolah pun dia memilih untuk berada di sekitaran sekolah sampai gerbang sekolah ditutup Suatu hari cuaca sedang panas-panasnya dan anak itu menyetel kipas paling kencang Kipas itu juga lah yang dipakai guru mengakhiri hidup dan hal buruk pun terjadi Tiba-tiba kipas itu jatuh tapi katanya tidak ada korban dalam insiden tersebut Besoknya anak laki-laki kesepian itu masuk seperti biasa dan terus merasa sepi Sampai dia menemukan teman baru yang suka bercerita tentang hantu di kelas Anak laki-laki itu merasa senang bersama dengan teman-teman barunya Dan sesungguhnya itu adalah kisah Don sendiri Seperti biasa anak-anak asik bercerita hantu dan ada tangan misterius yang menyalakan kipas Kipas itu berputar cepat dan jatuh yang menewaskan mereka semua kecuali Don Sampai sekarang anak-anak tidak tahu bahwa mereka sudah meninggal Dan bersekolah seperti biasa juga bercerita tentang hantu karena itulah yang mereka lakukan sebelum meninggal Anak laki-laki itu dikatakan selalu kembali bersama teman-temannya Cerita selesai dan Don berkata dia sudah harus pergi Sewaktu Don ingin menutup pintu, keempat temannya ini menunjukkan wujud aslinya yang berlumuran darah Cerita kembali ke masa lalu Malam itu, Bu Guru Sang Dao berterihak kaget karena melihat sosok hantu yang merangkak cepat ke arahnya Tamat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!